Yang pertama, dalam kesempatan ini, Mister mengucapkan selamat pagi, dan salam sejahtera, salam sehat selalu buat kita semua. Ingat, karena masih dalam masa pandemi, maka hal terpenting yang harus kita jaga adalah kesehatan bukan yang lain. Oleh sebab itu, Mister percayakan bahwa kalian, terutamanya di kelas 5B, bisa menjaga kesehatan diri, kesehatan lingkungan, baik di rumah maupun ketika kamu tidak pergi, itu menjadi keselamatan yang pertama. Karena kalau kita bisa hidup sehat, kita bisa hidup bersih, maka semua penyakit akan jauh dari kita. Amin. Anak-anak, kita akan masuk pada pembelajaran sub-tema 3, di mana dalam hal ini nanti kita akan mendiskusikan tentang asal mula gerabah dan kelainan-kelainan pada tulang atau kelainan pada organ gerak masif manusia. Nah, langsung saja, supaya nanti kita bisa bersingkat waktu, di teks screen sekalian sudah terdapat teks yang bisa kita lihat bersama. Namun demikian, Mister akan meminta Raihan untuk membaca teks. Silakan dibaca dengan lantang Raihan. Waktu dipersilakan. Salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas, persebarannya, dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Gerabah juga dikenal dengan sebutan tembikar. Gerabah konon sudah dibuat manusia sejak mereka hidup, menetap, dan mulai bercocok tanam. Berapa ribu tahun sebelum tahun Masahi, dan kini masih kita dapatkan di seluruh pelosok Nusantara, tidak terkecuali di Pulau Madura. Pada situs-situs kebudayaan dan purbakala banyak dijumpai gerabah atau tembikar yang difungsikan sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga. Dan untuk keperluan peribadahan serta penguburan mayat gerabah yang paling sederhana dibuat dan dibentuk hanya menggunakan tangan dengan ciri adonan yang kasar dan bagian-bagian gerabah tersebut masih dipenuhi oleh jejak-jejak jari. Selain itu, bentuknya kadang tidak simetris. Tidak terkecuali di Pulau Madura, gerabah dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari, masyarakat sentepat, yang dilakukan secara tradisional seperti apa yang dilakukan oleh para pengendah duluinya. Kesamaan pembuatan gerabah di Madura sekarang ini dengan para pendahulunya adalah proses pembuatan dan bentuknya yang masih tradisional sama seperti gerabah-gerabah yang dihasilkan pada zaman terdahulu. Gerabah-gerabah yang berhasil dihasilkan oleh para pengeracin di Madura adalah gerabah yang dibuat dari tanah liat yang berwarna kuning dengan pasir halus. Tanah liat hitam dapat juga dipergunakan tetapi kualitasnya kurang baik. Ayo, konsentrasi Richard. Bonnie. Beberapa daerah di Madura menjadi pengadu serabah seperti ini. Seperti di Mandala, Anjuliang, Jukuru Baru, Jangkatan, Yangerang, Barabu, Patemawan, Salpeyang, Pakaporan, dan Weja Bangkalan di antara daerah-daerah Tenggara. Yang sangat terkenal adalah Karang, Kerenang, Sampang, dan Andulang, Sumenet, kedua daerah Tenggara, Memproduksi gerabah dalam bentuk geniteng. Ya, selanjutnya saya minta Rania. Memang tidak semua daerah di Madura menghasilkan gerabah. Hal ini disebabkan karena tidak ada semua wilayah di Madura memiliki struktur tanah liat yang dijadikan bahan dasar pembuatan gerabah. Secara umum tanah-tanah di Madura mengandung pasir yang tinggi karena pulau Madura dikelilingi oleh pantai sehingga tidak bisa digunakan untuk membuat gerabah. Di antara daerah-daerah penghasil gerabah tersebut ada semacam perjanjian kerja untuk membuat barang-barang yang sudah ditentukan secara turun-temurun atau dispesialisasi. Dengan spesialisasi ini persaingan dapat dijaga. Gerabah, Madura juga memiliki kekasan lokal yang disebabkan oleh kealian keterampilan pengrajin. Tersedianya bahan teknik pembuatan dan teknik pembakaran. Dengan spesialisasi dan ciri khasnya itu banyak kampung diberi nama sesuai dengan nama jenis tembikar tertentu. Peralatan pengrajin gerabah Madura adalah alat-alat tradisional yang tidak jauh berbeda dengan yang sudah digunakan pada zaman dahulu, zaman bersejarah. Alat-alat umum adalah cangkul, linggis, ember, dan alat-alat khusus seperti berikut. Penumbu atau penumbu berupa bulatan tangkai untuk alat pembentuk bagian dalam. Penempa atau penempa untuk membentuk dan penghalus bagian luar berubah sekeping papan. Pengorek atau pengerok sejenis sabit bermata miring bertangkai panjang untuk menghaluskan bagian dalam. Penyabungan wadah air yang menetesi gerabah dengan secari kain agar mudah dihaluskan. Pengelet secari kain untuk mementuk bibir gerabah. Pengajakan sejenis nyiru untuk ayakan pasir. Pengabuan adalah tempat abu, dan panomal adalah alat menyisikan abu dari pembakaran. Werkower adalah berujung kawat lengkung. Pematong sejenis pisau atau kawat pemotong tanah liat. Bungku pembakaran gerabah. Baik, anak-anak. Dari apa yang sudah kamu baca tadi, bisa kita ketahui bersama. Yang pertama kita diskusi tentang gerabah, yaitu salah satu warisan budaya yang berasal dari Madura. Dalam hal ini, kita akan mengulas kembali tentang gerabah di Pulau Madura. Gerabah ini merupakan salah satu jenis situs berbakal atau peninggalan warisan nenek moyang. Hal-hal yang penting nanti bisa langsung dipulis. Saya ulang, jadi gerabah ini termasuk peninggalan nenek moyang. Terbuat dari bahan dasar, yaitu tanah liat. Ya, dari tanah liat. Nah, apa fungsi daripada gerabah? Gerabah itu adalah sebagai sarana memasak zaman dahulu. Kemudian sarana peribadatan. Sarana untuk juga ritual terhadap arwah nenek moyang. Ini yang perlu kalian tulis supaya kalian bisa, hal-hal penting ini. Jadi, selain memiliki fungsi sebagai alat-alat ritual, dia juga berfungsi sebagai tempat akhir. Gerabah ini, kalau sekarang itu pas bunga itu juga berbentuk dari gerabah yang kecil. Gerabah itu bentuknya macam-macam. Ada yang bisa ditaruh di outdoor, yaitu di luar, dan ada yang bisa ditaruh di bagian dalam. Kalau dilihat daripada gerabah Madura sendiri, terbuat daripada tanah liat yang berwarna kuning. Kenapa kok harus berwarna kuning? Karena dengan pasir yang berwarna kuning ini, bahan dasarnya itu lebih halus, sehingga memiliki kualitas yang baik. Nah, beberapa daerah di Madura yang penghasil gerabah, itu ada Mandala Andulian, Dukura Baru, Angkatan Kangean. Kalau kamu pergi ke Madura, sempatkan ke sana. Sampai di daerah Sampang atau Karang Penang, di mana kalian kalau mau ke Madura, kalau sampai di Sumendor, kamu akan melewati hutan-hutan di sana. Terdapat hutan yang agak panjang bernama Belige. Belige itu terletak di Bangkala. Nah, kalau kamu ke sana, kamu bisa menyempatkan diri untuk melihat bagaimana bentuk gerabah Madura itu dijual atau dan dibuat. Beberapa alat-alat, ya alat-alat yang diperlukan itu adalah panombu, ya atau penombu panempa, ya, pangore, panyabungan pangele, pangajakan, pangabuan, panompa. Verkower, ya. Orang Madura sebutnya Verkower, gitu ya. Pah motong atau pah matong. Nah, ya. Tunggu. Nih, kalau orang Madura sebutnya Mun ngocak Madura, Buenjong. Bisakah kamu basah Madura? Doi yenik segunik, sedikit-sedikit, gitu ya. Lanjut. Anda pun proses pembuatan gerabah dilakukan bagaimana? Dengan cara, tahapan-tahapan yang harus dilakukan dengan cara penurutan. Mulai dari yang pertama adalah menyiapkan bahan, ya. Lalu kita lihat, ini akan menyiapkan bahan. Kemudian mengaduk, kita akan lihat. Kemudian setelah jati adonan, kemudian masih dalam bentuk kasar atau berdaya, kemudian bisa menggunakan kain, dibuat seperti berbentuk bulat dan melingkar. Nah, ini. Bila ada yang dibuat sejenis periur, maka ketika pinggiran atau bibir sudah, jadi, lalu dianginkan tujuannya biar cepat kering. Bila yang dibuat bertelinga atau bertangkai, maka dibuatkan telinga atau bertangkai, yang kemudian ditempelkan dan digabungkan, serta diberhalus. Setelah halus dan diteliti kesempatannya, kemudian dijemur dan dibakar. Maka ada tahap pengerian dan tahap pembakaran. Ini sebelum tahap yang selesai. Ini sama dengan orang bikin batu batak. Kalau batu batak yang dijumpal warna merah itu, yang membuat rumah-rumah itu, itu berasal dari tanah melihat. Bukan dibakar. Tapi sebelumnya melalui proses pengeringan terlebih dahulu. Nah, langkah terakhir apa? Kita bersihkan dari habu dan seterusnya. Kemudian dicat biar menjadi menolik. Nah, gerapa-gerapa tersebut masih bisa kita temukan sampai saat ini. Untuk ide pokok, untuk ide pokok ini nanti bisa kalian lengkapi supaya di buku BSMU supaya kamu bisa belajar dengan baik. Dicatat aja alamat 128 di lengkapi. Kemudian, di sini ada tanah liat dan kegunaannya. Apa saja manfaat tanah liat? Ini bisa kita diskusikan di sini. Kita akan diskusikan bersama. Coba, semua mic dinyalakan. Mister mau tanya, apa fungsi tanah liat? Yang bisa angkat tangan. Apa nama fungsi tanah liat? Tadi sudah dikatakan sebagai pembuatan gerak-gerabak. Kemudian yang kedua, untuk apa? Untuk pembuatan batu-bata. Itu semua berasal dari gerak-gerak. Di mana gerak-gerak sendiri berbahan dasar tanah liat. Nah, ini bentuknya seperti ini. Kalau kita lihat bentuknya seperti ini. Apakah ada di rumahmu? Apakah kamu punya? Siapa yang punya gerak-gerak? Punya fas bunga, gerak-gerak angkat tangan. Jatuh punya di rumah? Do you have? Yes, right? Oke. Richard punya? Richard punya? Punya. Alan punya di rumah? Tak punya. Tak punya. Oke, Louis? Kamu nggak punya cobek di rumah, Alan. Kalau mau sambel gitu. Kalau cobeknya sambel itu juga termasuk gerak-gerak. Itu dari tanah liat yang dipakai. Kalau begini. Baru tahu. Jadi, kamu... Ada dua. Ada batu yang berubah. Kalau bentuknya yang berat itu sudah dibatu. Tapi kalau yang bentuknya kemerah-merahan, seperti di warung lalapan, itu berasal dari tanah liat. Itu dari proses pembakaran. Itu juga disebut sebagai berat. Nah, selain itu, selain itu, tidak bermainan mic ya, tidak bermainan mic. Setelah itu, jadi anak-anak, gerak box juga bisa diwujudkan dalam bentuk fungsi yang lain. Kalau zaman dahulu, ada namanya sarkopagus. Itu sudah bisa terbuat dari... Dimatikan aja mic-nya. Ini suaranya siapa yang bersuara, sangat mengganggu. Sangat mengganggu sekali. Dimatikan saja. Sangat mengganggu. Baik. Ya. Jadi, dimatikan aja mic-nya sendiri. Oke. Jadi, saya ulang. Jadi, semacam sarkopagus atau sarana peribadatan. Nih, bentuknya seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat cara bikinnya. Nah, ini kalau kita lihat. Ini bisa lalui pesin ya, diputar-putar. Supaya baik. Untuk... Yang pertama, sesi pertama, apakah ada permasalahan? Bisa diangkat tangannya yang bermasalah, yang mau ditanyakan. Angkat tangan, silakan. Barangkali, mau bertanya, Mister, biar bisa menjelaskan lebih. Apakah ada? Kalau nggak ada, bisa dinyalakan mic-nya. Sudah jelas, bilang sudah jelas. Kalau mau bertanya, bilang dinyalakan dulu dan dimatikan lagi, nggak apa-apa. Saya ulang, anak-anak. Sudah jelas. Tidak ada pertanyaan, ya. Jelas, jelas, jelas. Jelas. Oke, baik. Jelas. Jelas. Oke. Terima kasih.